Jadi pada video kali ini kita akan bahas beberapa tips untuk mengatasi kendala TV digital di mobil. Yuk, terus nonton sampai akhir. Jadi kita akan bahas tentang beberapa kendala pemasangan TV digital di mobil. Jadi banyak banget yang DM, yang komen, yang nanya tentang kenapa sih kalau pasang TV digital di mobil tuh nanti kadang-kadang bisa siarannya nggak terlalu bagus atau kadang siarannya hilang. Dan banyak juga yang nanya, jadi bagaimana cara memecahkan atau solusinya untuk kendala tersebut? Di sini kita akan bahas ya. Pertama-tama, satu hal pertama yang kita harus perhatikan adalah posisi pemasangan antena mobil. Khusus untuk antena Asuka, ini adalah antena TV digitalnya. Entah dengan tipe HR600, HR630, ARA700, atau TV digital Asuka lainnya, antenanya semuanya sama. Menggunakan antena yang seperti ini. Ya, ini adalah ukuran antenanya. Kesalahan paling umum adalah antena ini dipasang di kaca film atau di bagian dalam mobil. Di sini. Ya, ini adalah kesalahan paling umum. Dipasang di sini atau juga di sini. Ya, ini adalah kesalahan paling umum. Sangat tidak disarankan memasang antena di bagian dalam mobil atau bagian luar mobil, tapi di kaca film. Kenapa? Karena kaca film itu mengandung unsur bahan metal. Yang di mana bahan metal itu dapat mengrefleksikan signal siaran televisi sehingga mengacaukan penerimaan signal di antena Asuka ini. Seperti yang kita tahu, semua perangkat TV digital Asuka mendapatkan dua atau sepasang antena TV digital. Dan kesalahan kedua yang sering sekali terjadi ketika pemasangan adalah menempatkan kedua antena ini dengan jarak yang berdekatan atau kurang jauh. Ya, jadi untuk kedua antena ini paling tidak kita harus menempatkannya dengan jarak lebih dari 1 meter atau 1,5 meter. Kita tidak bisa menempatkannya dengan jarak berdekatan seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Ya, dan yang menjadi kesalahan ketiga adalah menempatkan antena ini dengan posisi seperti ini, vertikal. Untuk pemasangan antena TV digital Asuka, karena signalnya adalah DVB-T2, maka sebaiknya ditaruh atau dipasang dengan posisi horizontal, bukan dengan vertikal. Karena ketika posisi vertikal, penerimaan signal akan lebih minimal dan menurun jauh kualitasnya dibandingkan dengan pemasangan horizontal. Ya, yang di mana orang sering sekali melakukan pemasangan horizontal bahkan di atas kemesin, seperti ini. Ini juga sangat tidak disarankan. Tidak baik menaruh antena di atas kemesin karena balik lagi. Yang pertama adalah unsur metal yang dapat mempengaruhi penerimaan signal di antena tersebut. Jadi, di mana tempat terbaik untuk menaruh antena TV digital ini? Ada beberapa tips. Yang pertama, untuk mobil sedan seperti ini yang berukuran kecil atau sedang, posisi terbaik adalah menaruh di bemper. Di dalam bemper. Karena bemper ini bukan berbahan metal. Bahannya masih menggunakan fiber. Bukan seperti kap mesin yang menggunakan bahan metal. Jadi, kita jauhkan dari bahan metal seperti kap mesin, ataupun seperti bagian dalam mesin. Tapi, kita taruh di bagian fiber, dan kita bisa taruh di dalam. Di dalam memper. Seperti ini. Di sini. Contohnya. Untuk mobil yang agak kerendah, agak kecil seperti sedan. Dan untuk mobil yang agak tinggi seperti SUV, bisa taruh juga di grill bagian depan. Seperti di daerah bagian sini, tapi di dalamnya. Caranya memasang adalah dengan membuka kap mesin terlebih dahulu, dan kita masukkan dari bagian dalam. Lalu kita tempelkan di sebelah sini. Ingat, antena ini harus berposisi horizontal, dan menghadap ke bawah. Karena ketika kita pasangnya dengan posisi seperti ini, yang dikhawatirkan adalah ketika ada air hujan, maka air hujan itu akan menggenang atau mengendap di bagian sebelah kabel. Sebelah kabel antena. Sehingga kita taruh seperti ini, sehingga ketika air hujan mengendap di bagian atas antena pun, itu juga tidak menjadi masalah. Oke. Itu untuk antena pertama. Antena kedua. Yang disarankan pemasangannya adalah ada di belakang bumper mobil. Sekali lagi, ini untuk mobil berukuran kecil ataupun sedang. Di sini. Oke. Ini antena yang ditaruh di belakang. Bisa di bagian sebelah sini. Oke, kenapa di bumper bagian belakang? Sekali lagi ya, di bumper bagian belakang ini berbahan fiber dan bukan metal. Mungkin banyak yang bertanya. Apabila antena ada di bagian serendah itu, apa tidak takut kena genangan air? Atau banjir, atau ketika misalnya kita cuci mobil, ini terkena air. Untuk antena TV digital yang suka, semuanya waterproof. Jadi, walaupun dia terkena air, itu tidak akan merusak atau tidak akan bikin dia konslet atau bentuk kerusakan apapun. Jadi, tidak perlu khawatir ketika antena ini terkena air. Pemasangan antena TV digitalnya sudah benar. Tetapi, masih belum bisa dapat tontonan dengan kualitas yang baik. Jadi, berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, kita akan langsung lihat di head unit. Dan kita akan coba scan ulang. Termasuk kita akan lihat juga kualitas signal TV digital tersebut. Yuk. Oke, jadi kita sekarang sudah ada di dalam mobil Toyota Vios. Dan di sini yang terpasang adalah head unit Asuka PTA100TY. PTA100TY ini berukuran 7 inch dan sudah OEM Toyota. Nah, lanjut kita ngomongin TV digital ya. Jadi, biasanya kalau untuk mobil-mobil dengan head unit yang universal, kita memasang TV digital yang tipenya HR600. Ya, atau HR600+. Tetapi, untuk si PTA series, kita sudah dapat TV digital bawaannya itu yang seperti ini. Ya, C3-T2 atau ada juga yang tipenya ETV. Tapi, semua antenanya itu sebenarnya sama saja. Antenanya tetap pakai yang ini. Ya, antenanya tetap pakai yang ini. Dan kualitas penerimaannya juga sama baiknya. Dan kualitas penyiarannya, kualitas display-nya itu sebenarnya sama saja. Jadi, sering banget orang nanya, ini kalau ukurannya beda, jadi ini bedanya apa nih? Kualitasnya apakah satu lebih baik dan satunya lagi kurang baik? Tidak, sebenarnya kualitas siarannya dan penampilannya sama saja yang membedakan hanyalah compatibility dan fitur-fitur tambahan input dan outputnya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk, kita buka menu TV digital yang ada di head unit Hasuka PTA. Hal pertama yang kita harus lihat ketika kita sedang nonton siaran televisi yang kurang baik atau yang siarannya agak patah-patah atau putus-putus, Itu adalah dari kualitas antena dan kekuatan signal. Ya, jadi caranya kalau di head unit PTA ini seperti ini, kita bisa touchscreen, yang information, nanti akan keluar kualitas antena dan kekuatan signal. Ya, informasi kanal ini. Kalau menggunakan TV digital yang HR600, bisa pakai remote-nya kita juga sama, cari informasi kanal. Dari informasi kanal ini akan ada data yang menunjukkan kalau misalnya kualitas antenanya buruk atau kekuatannya buruk, bisa berarti dua hal. Yang pertama, antenanya dipasang di tempat yang salah. Yang kedua, memang tempat tersebut, spot tersebut ada dalam area dengan signal yang lemah. Misalnya, kalau teman-teman terakhir nontonnya ada di Jakarta, lalu teman-teman pergi ke Bandung dan tidak dapat siaran. Itu juga wajar, karena untuk frekuensi siaran yang ada di Jakarta dengan kota lain, misalnya kota Bandung, atau kota Semarang, kota Surabaya, atau misalnya di Lampung, itu semua berbeda-beda. Jadi, caranya adalah ketika kita masuk satu area baru dengan frekuensi siaran yang berbeda, yang harus kita lakukan adalah melakukan scan ulang. Dan ingat, ketika kita melakukan scan ulang, pastikan kita ada di tempat yang terbuka, bukan di basement, bukan di parkiran gedung, atau bukan di dalam garansi. Jadi, pastikan kita ada di lapangan terbuka, atau misalnya di area setidaknya yang terbuka, yang bersih. Lalu, di sana baru kita melakukan scan ulang. Contohnya seperti ini. Yuk, kita akan geser, ini mobil, kita cari tempat yang terbuka. Nah, ini sekarang kita sudah ada di tempat yang terbuka, ya. Jadi, nggak ada canopy, kita nggak ada di dalam basement, kita nggak ada di dalam garansi. Di sini, kita akan coba untuk scan ulang. Caranya seperti ini, ya. Nah, tadi ada yang bentuk icon kayak kaca pembesar, lalu pencarian diteruskan, kita iya. Di sini kita nunggu sekitar 1-2 menit, dia akan mencari semua siaran TV digital yang free to air dan yang sudah siap ditangkap, untuk di-save dan disimpan di dalam TV tuner ini. Nah, ini skannya sudah selesai, ya. Wah, ini kita bisa lihat siaran televisinya saja, nih, ya. Kita barusan scan, nah, kita ada di sekitaran Jakarta Barat. Dan kita scan ada 42 channel televisi yang sudah didapatkan per awal tahun 2021 ini. Wah, ini sih banyak banget, karena terakhir di tahun 2020 saja, di pertengahan itu masih ada sekitar 30-an, 34-an, atau 35-an. Dan sekarang sudah naik, jadi ada 42 channel siaran. Ini suatu peningkatan di awal tahun 2021 ini. Dan ini bisa menjadi kamar baik buat teman-teman semua yang sudah punya TV digital, maupun yang belum punya TV digital. Artinya teman-teman sekarang bisa langsung nambahin TV digital di mobilnya, karena jumlah siaran dan pilihan entertainmentnya ini menjadi lebih variatif dan lebih banyak. Nih, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, kualitas siaran yang kita dapatkan juga baik. Sangat baik dari sisi jernihnya, warnanya, maupun dia punya gambarnya itu nggak ada semut-semut. Salah satu keunggulan TV digital adalah ketika mobil bergerak sekalipun, atau misalnya kecepatan tinggi, dia akan menerima siarannya itu secara utuh. Tidak akan ada bayangan, atau misalnya tidak akan ada bintik-bintik semut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pergi ke luar daerah yang tidak bisa dijangkau oleh si signal ini sendiri, maka yang akan terjadi adalah siaran ini hanya putus saja, patah hitam atau freeze. Jadi ini patah diketahui juga oleh teman-teman semua ya. Jadi tidak akan ada siaran bintik-bintik atau bayang-bayang di TV digital, apalagi di TV digital Asuka. Oke, jadi sekian aja video pada hari ini. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman semua, yang mereka mungkin membutuhkan informasi seperti ini. Sampai jumpa lagi di video Asuka Car TV berikutnya. Bye-bye.